Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai cara starter mobil yang baik dan benar Supaya mobil kita itu tidak cepat rusak Karena saya sering melihat orang atau pemula itu ketika melakukan starter mobil Tidak memperhatikan hal-hal lain yang sifatnya itu sebenarnya penting dan akan membuat mobil kita itu cepat rusak Dan di video kali ini, nanti akan saya jelaskan apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan starter mobil Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan dan itu nanti akan berefek besar Atau jika di abekan, bisa terjadi kerusakan di mobil kita meskipun hanya sebatas starter mobil saja Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ataupun pemula, silakan ikuti video ini sampai akhir Biar nanti teman-teman tahu apa saja sih yang diperhatikan sebelum kita melakukan starter mobil Dan sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini Silakan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain Oke, jadi langsung ke videonya saja Dan ini inti dari video pada kali ini Jadi yang harus kita perhatikan itu, pastikan sebelum kita melakukan starter Itu mobil kita itu dalam kondisi netral ya teman-teman Atau kondisi handremnya itu seperti ini, netral Jadi tidak masuk di gigi 1 ataupun gigi 2 ataupun mundur ya Karena saya sering sekali melihat beberapa orang itu melakukan off mobil Itu dalam kondisi gigi persneling itu di posisi 1 seperti ini teman-teman Jadi sebelum di-off kan itu dimasukkan seperti ini Nah, ada juga yang dia itu melakukan gigi mundur seperti ini Nah, ketika kita akan melakukan starter, pastikan dulu untuk gigi persnelingnya ini Ini dalam kondisi netral Jadi pastikan dulu netral Supaya ketika kita melakukan start Itu dia tidak loncat teman-teman Jadi kalau misalkan gigi persnelingnya kondisinya maju atau gigi persneling 1 Untuk kemudian kita start Itu otomatis mobil akan loncat dan itu bahaya sekali teman-teman Kalian pastikan kalau gigi persnelingnya itu dalam kondisi netral Itu untuk yang pertama Dan yang penting lagi Handrem ini jangan sampai turun ya Kalian pastikan handrem ini terkunci seperti ini Dan gigi persneling netral sebelum kalian melakukan starter Supaya mobil tidak loncat dan bahaya tentunya Dan untuk yang kedua Itu silahkan kalian cek atau matikan semua kelistrikan yang ada di mobil sebelum melakukan start Jadi misalkan kita ingin start mobil Itu pastikan dulu semua kelistrikan misalkan seperti lampu-lampu Itu dia kondisinya off ya teman-teman Misalkan seperti lampu yang ada di bagian atas kabin mobil kita Atau di bagian head unit Itu pastikan Nah misalkan seperti ini ya Ini kalian pastikan kondisinya off atau tidak menyala Karena kalau menyala itu akan membebani dari kinerja aki mobil kita Ataupun head unit Jadi kalian pastikan juga untuk head unitnya ini Benar-benar mati sebelum kalian melakukan starter ya Nah misalkan hidup seperti ini Kalian pastikan dulu untuk head unitnya itu benar-benar mati Karena biasanya ada yang tetap standby ya dia Dan kemudian untuk kelistrikan lain silahkan kalian pastikan Dalam kondisi off juga Tidak ada yang menyala Misalkan seperti lampu seperti ini Nah misalkan nyala seperti ini Kalian offkan dulu Karena semua kelistrikan yang menyala sebelum kita melakukan starter mobil Itu akan membebani aki Dan kemudian yang terjadi aki itu akan berat Dan dinamo starter itu otomatis tidak akan lancar Untuk mengangkat mesin mobil kita Akibatnya nanti aki itu akan cepat tekor Karena kerjanya itu berlebihan Jadi pastikan untuk di bagian kelistrikan Itu off semua Ataupun lampu-lampu yang ada di mobil kita itu off semua Sebelum kalian melakukan starter mobil Itu sangat penting ya Itu untuk menjaga kondisi aki di mobil kita Ataupun alternator di mobil kita Kalau lampu depan itu biasanya dia sangat membebani Di bagian alternator Jadi pastikan kondisi kelistrikan nya off dulu Dan nanti ketika mobil sudah menyala Baru kita bisa menghidupkan lampu-lampu ataupun head unit di mobil kita Jadi itu untuk yang poin kedua Dan kemudian untuk yang poin ketiga Itu pastikan kondisi AC di mobil kita Sebelum kita lakukan shutter Itu kondisinya off Jadi kalian pastikan tombolnya disini Kalau di mobil saya ada tombol yang seperti ini Kemudian blower itu juga kita matikan dulu Nah jangan sampai AC ini menyala Ataupun masih kondisinya on Terus kita melakukan shutter Karena kompresor AC itu akan sangat membebani kinerja dari mesin mobil kita Dan tentunya Aki akan sangat berat untuk mengangkat mobil kita Atau melakukan shutter mobil kita Ketika AC itu kondisinya on seperti ini Karena ketika kita start Otomatis mesin mobil itu juga akan memutar di bagian kompresor AC Dan tentunya yang saya bilang tadi Imbasnya itu akan di aki dan dinamo starter Itu akan menjadi berat Biasanya akinya itu akan teker ketika kita starter mobil Tapi kondisi AC itu langsung on seperti ini Jadi pastikan untuk AC itu dalam kondisi off seperti ini Baru kemudian saat mobil sudah menyala Itu kita nyalakan AC gak apa-apa Gak masalah itu Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk AC Kalian pastikan dalam kondisi off dulu sebelum starter Kemudian untuk yang keempat Itu silahkan ketika Kalian melakukan starter mobil Ketika kontak on seperti ini Nah kita on kan seperti ini teman-teman Sebentar saya setting dulu biar kelihatan ya Nah ketika kalian on seperti ini Ini pastikan kalian tunggu dulu beberapa detik ya Bisa sampai 10 detikan 5 sampai 10 detik Karena ketika kita on seperti ini Pasti akan ada suara full pump Yang bekerja Itu fungsinya untuk menaikan bensin Yang nantinya akan kita gunakan untuk starter mobil kita Jadi kalau kalian on seperti ini Tanpa menunggu jeda full pump itu berhenti Otomatis nanti akan merusak komponen yang lain teman-teman Dan untuk sensor-sensor itu juga dia akan mempersiapkan dulu ketika kita on Jadi kita perlu menunggu waktu sekitar 5 sampai 10 detik Supaya full pump itu bekerja Kemudian sensor-sensor sudah siap Baru kita bisa melakukan starter mobil kita Jadi tipsnya seperti itu ya Untuk mobil injeksi ataupun mobil carburator itu sama saja Kalian bisa memberikan jeda antara 5 detik sampai 10 detik sebelum melakukan starter mobil Untuk beberapa mobil itu bisa menunggu sampai indikator di mobilnya itu ada yang mati ya Kalau disini saya biasanya untuk menunggu itu di bagian indikator overheat itu biasanya dia biru dulu Kemudian baru bisa saya starter di mobil saya Jadi seperti itu Untuk menunggu full pump itu bekerja dulu Baru nanti mobil siap di starter Jadi kalau sudah seperti ini Itu tidak langsung bisa kita pakai teman-teman Jadi masuk ke tahap yang kelima Jadi yang kelima itu tunggu dulu beberapa menit Ketika kita habis start seperti ini Biasanya kalau saya itu nunggu sampai RPMnya agak turun Tujuannya apa? Tujuannya supaya oli yang di bawah atau di bak karter itu dia naik dulu ke bagian head Kemudian bisa melumasi Baru nanti mobil akan kita pakai Jadi untuk di mobil baru biasanya dia itu cepat dari kondisi panas ke standby atau idle itu dia Misalkan ke 900 RPM itu cepat Tapi kalau di mobil saya beberapa menit ya Itu saya tunggu dulu Karena sekalian nunggu Untuk oli mesinnya itu naik Kemudian mobil baru akan kita pakai Kalau dia belum panas ataupun oli belum naik Itu nanti bahaya Karena untuk di bagian noken as ataupun komponen yang lain Itu dia belum terlumuli oli Kemudian bisa aus ya teman-teman Jadi itu sangat penting sekali Jadi jangan langsung jalan ketika habis on atau starter mobil Kita tunggu dulu beberapa saat Biar oli nya naik Kemudian baru bisa kita pakai pergi untuk mobilnya Jadi seperti itu tadi untuk tips dari saya atau sedikit sharing Supaya bagi pemula atau yang belum tahu Itu mobilnya lebih awet Karena starternya itu tidak akan membebani dari komponen lain Dan tidak akan merusak komponen yang lain Tentunya starter akan enteng Jadi mungkin sekian dari video saya Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton